Ya perjalanan menuju kantor BPMS GTN Bersama calon Bupati Mamasa Bapak Ruslande Pandayahi Kita akan mengarah ke gedung BPMS Untuk silaturahmi minta dukungan dua restu dalam pilkada Bupati Mamasa Terima kasih telah menonton! Amin Terima kasih telah menonton! Tidak di sekolah Bersama dan menutupan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Tuhan lah yang menggerakkan hati, berkasih kami Pak Ruslan dan Andi Ida dengan tim yang mendampingi dalam kasih Tuhan diberikan kesempatan mengunjungi kami di kantor gereja di sini, GTM. Bukan karena pribadi-pribadi kami, personil BPN Mestri, tetapi karena lembaga ini adalah lembaga besar yang Tuhan tempatkan di Kabupaten Mamasa, di Sulawesi Barat, Mekan Indonesia. Kami menyambut dengan hati yang tulus, dengan penuh sukacita, dengan penuh bahagia kehadiran mereka. Dan secara khusus Tuhan di dalam diskusi-diskusi yang begitu hangat, diskusi yang begitu baik, yang begitu menggairahkan di antara kami, kiranya Tuhan kenan. Dan juga kami sungguh percaya bahwa Tuhan mengenal ada tiga pasang kandidat ini yang sudah datang ke kantor kami. Kami mendoakan mereka semua, dan Tuhan melihat ketulusan hati mereka, motivasi mereka, visi mereka, yang betul-betul sungguh-sungguh ingin membangun daerah ini, Kabupaten Mamasa, yang sungguh-sungguh mampu melihat apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mendasar daerah kami, Kabupaten Mamasa. Dari tempat ini, bersama-sama dengan kami semua, jajaran BPMS yang hadir, dan semua yang hadir, warga BTM yang mendampingi mereka datang ke kantor ini, kami mendoakan. Kedua pasangan ini, kiranya Tuhan berkenan, karena Tuhanlah yang mengetahui jalan-jalan kami semua. Kami sungguh percaya Tuhan memberkati Pak Ruslan, Andi Ida, dan semua tim yang akan berjuang, dan kiranya mereka berjuang secara sehat dalam berjuangan iman masing-masing, dan Tuhan yang akan memberkati berjuangan mereka. Terima kasih untuk kebersamaan kami, terima kasih untuk diskusi kami pada siap hari ini, dan kami percaya Tuhan akan terus menolong kami dalam kebersamaan, dalam kemitraan, dalam kerjasama, dalam komunikasi-komunikasi yang kami akan lakukan secara intens ke depan, untuk bersama-sama memikirkan bagaimana kami menata daerah kami, Kabupaten Mamasa, lebih baik ke depan. Dimerkatilah perjumpaan ini, dan kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, yang Tuhan tidak kenal, dan biarlah kami boleh berjalan hanya di dalam kuasa kasih dan pertemuan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Tuhan selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih telah menonton